Halo semua, apa kabar kawan-kawan? Sini ada gue, Jeremy Albertio Santo, dan temen gue, Rehan Andiara Milono. Waduh, ribet banget manggil nama gue kayak gitu, Jeremy. Manggil gue Vino aja. Ya, oke deh kalau gitu. Sini ada gue, Jeremy, dan temen gue Vino. Kembali lagi di Notarius Podcast. Jangan takut jadi notaris. Vino, gimana kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Lu sendiri gimana, Jer? Tetap sehat? Ya, untung masih sehat, masih survive. Alhamdulillah lah kalau lu sehat, Jeremy. Berarti lu bisa ngajak gue nih diskusi di podcast kali ini. Oh iya, jelas dong. Jadi Notarius Podcast itu sebuah podcast yang ngebahas tentang perintuan hukum bagi notaris. Dan tujuannya itu dia ngasih informasi buat anak muda. Khususnya yang cita-citanya itu mau di notaris supaya dia nggak perlu takut buat dia notaris. Dalam dua podcast sebelumnya itu, dibahas tentang apa aja sih Vino? Jadi, Jeremy di podcast pertama itu dibahas tentang perlindungan hukum ke notaris. Jadi, notaris itu dalam bekerja atau dalam menjalankan pekerjaannya itu dilindungi sama hukum. Misalnya, dia ini lagi bikin surat atau akta, terus ternyata si kliennya ini ngasih keterangan palsu. Nah, notarisnya ini tuh dilindungi, dia nggak bisa dituntut. Apalagi, baik perdata maupun apalagi pidana ya. Kalau misalnya dia emang nggak tahu keterangan yang dikasih kliennya itu palsu. Terus notaris juga punya tuh yang namanya hak ingkar. Emang hak ingkar itu apa sih Vino? Baru denger kok. Jadi, hak ingkar itu ya Jeremy, itu tuh adalah hak bagi notaris buat tidak memberitahukan keterangan atau fakta yang emang harus dirahasiain sesuai sama Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari hak ingkar itu apa? Sebenarnya tujuan dari hak ingkar itu buat ngelindungi kliennya itu supaya keterangan-keterangan atau informasi yang dia kasih tahu ke notaris itu nggak disebarin ke pihak lain terus nggak disalahgunain juga sama pihak yang nggak bertanggung jawab. Oke, oke. Jadi, hak ingkar intinya itu buat ngelindungi kepentingan klien. Oke. Iya, betul. Itu guys, kira-kira isi dari podcast pertama. Nah, di podcast kedua ini udah dibahas tentang apa aja itu Vino? Nah, jadi kalau di podcast kedua itu Jeremy itu ngebahas tentang mencegah kriminalisasi ke notaris. Jadi, notaris itu sebenarnya dilindungi sama dari yang namanya kriminalisasi. Soalnya mereka tuh udah punya kode etik sama berbagai prinsip yang jadi panduan mereka dalam ngejalanin profesinya. Jadi, sebenarnya yang namanya notaris itu nggak perlu takut ngalamin kriminalisasi. Dari rangkuman tersebut bisa dilihat nih topik-topik sebelumnya itu menarik banget. Tapi jangan salah topik yang satu ini juga menarik. Topik podcast hari ini apa sih Vino? Jadi, kali ini tuh kita bahas notaris sebagai saksi, Jer. Nah, ini topik yang paling menarik menurut gue. Jadi, kan mungkin beberapa audiens notaris podcast ini ya, dia belum tahu saksi itu apa sih. Saksi itu tuh adalah orang yang dimintain keterangan di persidangan. Jadi, suatu perkara atau suatu kasus gitu, Jer. Penting nggak sih itu saksi dalam persidangan Vino? Oh, penting banget dong. Jadi, keterangan saksi itu jadi salah satu alat bukti di perkara-perkara yang ada. Mau itu perkara pidana, perkara perdata, ataupun juga perkara tata usaha negara. Semua perkara berarti bisa ya? Oke. Kalau gitu kan kita udah tahu nih saksi itu apa. Nah, sekarang gue penasaran nih siapa aja sih yang bisa jadi saksi? Sebenernya, secara umumnya, orang yang bisa jadi saksi itu adalah emang orang yang dianggap mengetahui dan bisa membuat istilahnya kalau di bahasa hukumnya, membuat terang suatu perkara gitu ya. Semua kan bisa jadi saksi, semua orang yang mengetahui suatu perkara itu. Nah, gue tebak nih, misalnya notaris bisa dong jadi saksi? Betul, notaris bisa jadi saksi, Jeremy. Tapi, notaris ini tuh ada pengaturan yang sendiri supaya bisa dijadikan saksi. Itu ada di Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturannya. Nah, pengaturannya itu gimana? Nah, jadi Jeremy, notaris ini kalau dia mau dijadikan saksi atau mau bersaksi, aparat penegak hukum itu harus minta persetujuan dulu ke yang namanya Majelis Kehormatan Notaris. Baru notarisnya bisa dijadikan saksi di persidangan perkara gitu. Oke, data berarti harus minta persetujuan dulu ke Majelis Kehormatan Notaris. Oke, I see ya. By the way, apa sih itu Majelis Kehormatan Notaris? Majelis Kehormatan Notaris itu ya, itu tuh badan yang melakukan pembinaan terhadap notaris. Kenapa mereka melakukan dan perlu melakukan pembinaan? Itu supaya mereka bisa menjaga harkat martabat notaris, sekaligus juga bisa ngelindungi notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, kalau gitu, kenapa sih notaris? Jadi kalau mau dijadikan saksi itu, dia mesti ada persetujuan Majelis Kehormatan Notaris? Sebenarnya ini juga salah satu bentuk pelindungan terhadap notaris, ya termasuk juga terhadap klien dari notaris. Kenapa? Karena notaris itu tuh dalam menjalankan pekerjaannya, punya kewajiban untuk menjaga rahasia. Oke, oke. Kalau gitu, kenapa sih notaris itu masih menjaga rahasia? Oke, jadi kenapa notaris mesti jaga rahasia? Ya, sebenarnya alasan utamanya satu, supaya rahasia yang dikasih tahu sama kliennya itu, kan isinya itu tentang pembuatan akta segala macam itu, bisa dijaga sama notarisnya, supaya nggak ketahuan atau tidak disebarkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kewajiban menjaga rahasia ini juga diatur, Jel, di Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Bisa apa aja sih rahasia yang harus dijaga sama notaris, kan bisa aja tuh semua, mungkin dibikir rahasia sama notaris itu. Nggak juga sih, Jel. Jadi intinya ya, yang harus dijaga rahasianya sama notaris itu tuh tentang keterangan yang dikasih kliennya ke dia terkait akta yang dia buat. Baik itu keterangannya dikasih secara tertulis maupun secara lisan ya. Misalnya notaris sudah dikasih izin tuh, terus notarisnya kan tetap nggak mau jadi saksi. Nah, itu gimana ceritanya? Oke, pertama ini kalau untuk orang umum dulu ya. Kalau untuk orang secara umum yang dia nggak mau jadi saksi, padahal dia nggak punya hak untuk menolak jadi saksi, dia bisa diancam pidana. Nah, ancamannya itu di KUHP bisa beberapa bulan di penjara. Nah, sedangkan kalau notaris, dia tetap tidak mau bersaksi. Dia bisa menggunakan hak ingkara gitu. Hak ingkar itu yang udah kita sebut tuh di podcast pertama. Jadi, notaris itu dia bisa mengundurkan diri sebagai saksi. Oke. Jadi, cara mengundurkan dirinya gimana itu, Kino? Jadi, notaris ini tuh harus secara tegas menyatakan kepada hakim kalau dia mau pakai hak ingkar sebagai saksi. Misalnya karena kesaksian, kira-kira kesaksian yang diminta ini nih terkait dengan akta atau terkait dengan hal-hal yang harus dia wajib jaga gitu rahasianya. Nah, pernyataannya ini nih, tapi juga nggak sembarang dinyatakan gitu ya. Jadi, pernyataannya ini nih ditulis di surat permohonan ke majelis hakim yang meriksa perkara tersebut. Jadi, udah ada perlindungannya sendiri. Nah, jadi dari podcast hari ini, gue rangkum dulu ya. Apa aja sih udah diomongin di podcast pertama kan udah dibahas itu tentang perlindungan hukum notaris. Podcast kedua ini udah dibahas tentang pencegahan kriminalisasi notaris. Nah, di podcast kita yang terakhir ini udah dibahas tentang notaris sebagai saksi dan perlindungannya. Nah, jadi dari podcast kita hari ini, apa sih yang bisa diambil? Ya, kita bisa ambil kesimpulan, kita tuh nggak usah takut jadi notaris. Soalnya, udah ada perlindungan hukumnya. Nah, khususnya kalau misalnya notaris dipanggil jadi saksi nih nanti, ya nggak usah takut. Kok emang nggak bisa bersaksi? Karena ada hak ingkar notaris sama kerasiati jabatan notaris. Nggak apa yang takut? Ayo jadi notaris. Sub indo by broth3rmax